Mas, mas, mbak-mbak, sampahnya saya minta dong Nggak mungkin ada yang bilang, nggak boleh nih sampah saya diambil, rugi doang Nggak ada yang kayak gitu, saya yakin Halo, selamat pagi sahabat Bali Organik TV Pada pagi hari yang cerah ini Kembali saya muncul untuk memberikan atau men-sharing Mengenai masalah-masalah pertanian organik Dari pertanyaan-pertanyaan yang muncul di kolom komentar Mayoritas menanyakan masalah media tanam Jadi mungkin masih banyak yang bingung Sebenarnya media tanam apa sih yang paling bagus atau paling subur untuk tanaman kita Terutama yang ditempatkan di dalam polybag atau di dalam pot ya Jadi untuk cabai misalkan Saya pada kesempatan kali ini mengatakan bahwa Pada dasarnya sayuran apapun, tanaman apapun Itu tidaklah seribet yang kita pikirkan begitu Jadi misalkan seperti saya Dari tadi pagi saya mencari di halaman saya ada nggak cabai yang tumbuh liar di halaman rumah saya Jadi saya nggak keintervensi dari baru penyemayan atau apa Dia ditumbuh liar gitu loh Saya cari Akhirnya ketemu juga ini Inilah cabai yang tumbuh liar Pas sekali di depan tembok gitu ya Jadi saya memperhatikan ternyata buahnya cukup lebat Kemudian herannya ini sudah pernah kena penyakit mungkin ya Tapi dia bisa segar lagi seperti ini Ini nggak pernah sama sekali saya rawat Kemudian media tanam apalagi pupuk apalagi nggak pernah Jadi dari sini bisa kita simpulkan bahwa Sebenarnya tanaman-tanaman yang kita benih atau kita tanam Itu sebenarnya nggak merepotkan kita sama sekali Mereka tuh makhluk ini Makhluk hidup ciptaan Allah ini Nggak begitu meminta sesuatu yang ribet gitu Jadi kita install ulang dulu pikiran kita Bahwa selama ini metodologi yang kita pakai mungkin jangan-jangan terlalu ribet gitu Memang dalam menciptakan media tanam kita perlu yang namanya Pertama adalah memastikan kegemburannya Yang paling penting kegemburannya Penyerapan air Kemudian kandungan nutrisi yang ada di dalam tanah itu Dalam media tanam itu Tapi dari mana kita menyediakannya Apakah kita perlu membeli pupuk Membeli arang sekam Membeli kapur pertanian Dan hal-hal seperti itu yang pernah dulu saya lakukan Ternyata setelah kita renungkan Ternyata nggak Nggak perlu semahal itu Atau nggak perlu se Intens itu Kita melakukan yang namanya Pembuatan media tanam Nah pada kesempatan kali ini Video ini berkutat tentang bagaimana Kita membuat media tanam Dengan cara yang sangat murah Bahkan cenderung ke gratis Karena Bali Organic TV dari dulu Emang kita concern di pertanian murah Gratis dan organik Jadi kita melihat alam kita Kita lihat sekeliling Kira-kira Apa yang bisa kita jadikan potensi Untuk membuat media tanam Tanpa harus ribet-ribet membeli lagi Selamat menyaksikan video ini Semoga Anda terhibur Dan Men-install ulang pikiran Anda Dan Bisa mempraktekannya di rumah Anda Masing-masing Halo selamat pagi Tadi seperti yang saya katakan Di belakang rumah tadi Kali ini Saya ingin menjelaskan Seperti apa saya mengolah Media tanam saya Yang terutama saya gunakan Di dalam media polybag Atau di pot Seperti itu Pada dasarnya Seperti yang saya sudah jelaskan Di video-video sebelumnya Bahkan dari dua tahun yang lalu Bahwa Yang paling penting Tanah kita itu gembur Atau media tanam kita itu gembur Mengacu pada Kesuburan Tanah yang paling bagus itu Ada di Afrika Itu bernama Terra Preta Atau tanah yang paling gembur Di dunia Itu Memang Ada unsur Karbon Di dalamnya Yang dominan Menurut penelitian Pala Ahli Bukan penelitian saya Jadi Tanah yang memiliki Kesuburan itu Di dalamnya Terdapat unsur karbon Yang sangat Dominan Seperti itu Misalkan Seperti Kita gunakan Di dalam media tanam Polybag kita Salah satunya Yang paling dominan Yang saya rasakan Mampu Mengacu kepada Kesuburan Yang Yang paling maksimal Adalah Ini Sekarang Sekam Arang sekam Ini adalah Yang paling dominan Menyebabkan Kesuburan Di dalam tanah Bagi saya ya Atau kegemburan Di dalam tanah Arang sekam Ini Adalah Unsur Yang paling dominan Menyebabkan Kegemburan Di dalam tanah Karena mengandung Unsur karbon Kemudian Sifat dari Arang itu sendiri Yang Mampu menyimpan air Sehingga Ketika kita menyiram Air Tidak langsung Lewat Begitu saja Begitu Ini sudah banyak Digunakan Kemudian Yang jelas Ada disana Tambahan juga Nutrisi Yaitu dari Pupuk kotoran hewan Begitu Akan tetapi Muncul pertanyaan lagi Pak Bila Mana Kotoran hewan Di tempat saya Susah Bisa tidak diganti Dengan alternatif Yang lain Begitu pula Dengan arang sekam Pak Bila arang sekam Di tempat saya Susah Tidak ada Yang namanya Penggiringan padi Bisa tidak Saya gunakan Yang lain Intinya begini Saya ingin Mengajak kita Semua Untuk Kembali Menginstall ulang Pikiran Ini istilah Saya Dalam hati Kita merubah Pola pikir Secara Total Cabai Cabai Sayur-sayuran Bayam Dan lain sebagainya Itu Sebenarnya Di alam liar Banyak sekali Tumbuh Tidak ada yang Rawat Tidak ada yang Pemberian pupuk Tidak ada yang Penyemprotan Haman Dan lain sebagainya Tapi mereka bisa Survive Mereka bisa bertahan Tumbuhan ini bisa bertahan Bahkan kadang-kadang Melebihi Kesuburan Dari Yang kita rawat Saya pernah punya pengalaman Melihat tanaman cabai Tingginya hampir 2 meter Itu tumbuh Di 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 pinggir jalan Dan saya sampai berhenti Saya melihat Wow Kok bisa seperti ini Cabai ini Artinya bagaimana Artinya Apa yang adalah terkandung Di dalam tanah Sebenarnya adalah hasil Dari Dekomposis Dekomposisasi Dari Limbah-limbah daun Yang sudah berjalan Puluhan tahun Bertahun-tahun lah Pastinya Dan dia menyediakan nutrisi Hanya saja Tidak semua tanah ideal Tidak semua tanah subur itu Ada tanah-tanah Yang lengket Lihat Itu memang perlu Kita lakukan intervensi Nah cara sederhananya adalah Ini maaf ya Saya sambil makan Ini kue Kekas dari Bali Ini Jajak sati Namanya kalau di Bali Ini Buat dari singkong Halaman kami sendiri Saya kemarin sore Cabut singkong Kemudian Istri saya mengolahnya Menjadi pangan seperti ini Itulah nipatnya Bertanam organik Di halaman rumah ya Misalkan Arang sekam seperti ini Untuk saya Yang paling Menonjol disini Lalu Unsur karbonnya Unsur karbon Bisa kita dapatkan Dari sisa hasil Pembakaran Apapun sebenarnya Kecuali plastik ya Misalkan seperti ini Ini adalah Kayu-kayu Kayu-kayu Potongan kayu Saya Kalau tidak dapat ini Saya gunakan ini Hasilnya bisa jadi Arang kayak gini Tapi gak masalah Arang ini bisa kita hancurkan Dengan gunakan Bagian belakang cangkul Kita hancurkan Jadi juga karbon Dan dia juga memiliki Penyerapan air yang bagus Dia tidak begitu saja Melepas air Sama Karena sifat dari unsur karbon Emang begitu Jadi ini bisa kita jadikan alternatif Kita bisa bakar ini Kalau gak ada sama sekali Kalau juga gak ada Kayu Atau susah juga ada kayu Anda bisa dapatkan rumput yang anda sabit Kemudian anda jemur Seperti ini Ini juga bisa kita bakar Menghasilkan unsur karbon juga Untuk tanah Bisa kita juga jadikan Campuran Jadi Koturan hewan Arang sekam Dan tanah Nah Arang sekam ini alternatifnya banyak sekali Seperti saya bilang Kayu juga Ini rumput kering juga bisa Kemudian kalau gak ada rumput kering Atau anda benar-benar tinggal di kota Anda kan setiap hari nyapu Nah Setiap hari nyapu itu Sampahnya anda buang kemana Daun-daun kering itu Anda buang kemana Jangan dibuang ke bak sampah Mendingan anda bakar Anda bakar Tapi jangan sampai jadi abu Kemudian Ketika sudah anda bakar Anda tinggal Siram dengan air Ketika unsur arangnya masih banyak Kemudian anda campurkan Ini benar-benar tanam Gitu Ini ya Seperti ini Ini daun-daun kering Yang jatuh dari halaman kita Kita sapu Kita bakar Seperti itu Kemudian Untuk kotoran hewan bagaimana Pak Kotoran hewan Yang ada di dalam kotoran hewan Itu adalah nutrisi Ya nutrisi itu kita dapat juga dari Kompos Kompos itu gak meluduh Harus dari kotoran hewan Toh hewan pun sapi Misalnya kotoran sapi Makanya rumput Nah rumput ini kemudian kita keringkan Kemudian kita komposisasi Sampai dia membusuk Seperti video saya kemarin Jadilah Pupuk Kompos Kompos Tanah Karbon Seperti itu Jadi manfaatkan apapun yang ada di samping anda Untuk membuat media tanam Kalau misalkan sampah di rumah saya sedikit Atau rumah anda begitu bersih Karena minta tetangga Mereka dengan serat hati kan memberikan Mas mas Mbak mbak Sampahnya saya minta dong Gak mungkin ada yang bilang Gak boleh ini sampah saya diambil Rugi dong Gak ada yang kayak gitu Saya yakin Pasti ada dikasih Kemudian ambil aja dikompos Seperti itu Oke ini saya maaf sambil makan ya Lanjut lagi kita Katakan Mengapa harus ada unsur karbon Mengapa harus ada unsur Kompos Mengapa unsur tanahnya juga Satu banding tiga Seperti itu Karena Media tanam ini akan memudahkan Bagi benih Terutama di pembenihan ya Cepat banget bro Benih itu akan tumbuh Saya saya Ingat gak Tiga hari yang lalu saya bikin video Yang judulnya apa ya Intinya saya bikin polybag Yang besar Potri yang besar Dari daun pisang Itu Itu tiga hari yang lalu ya Bagaimana Nasibnya Atau bagaimana Apa namanya Hasilnya Setelah tiga hari Ini hasilnya bro Ini Anda bisa lihat Semua sudah Bukan hanya Seperti ini Dalam muncul daun Ini sekitar tiga hari Tomat yang Yang videonya Kemarin saya buat itu Ini videonya Ini Nah Itu dari tomat segar Yang tadi Saya perlihatkan itu Nah seperti ini Jadi hari kedua Dia sudah sprout Hari kedua Saya gak Saya buat apa Saya bohong Dan Anda bisa merekam Jejak dari video saya Hari kedua Dia sudah Karena apa Karena benih Itu membutuhkan Media tanam Yang penuh nutrisi Penuh Kelembaban Dan Gembur Sprout Sprout akan mudah Sekali didapat Seperti itu Seperti inilah Kita bertanam Secara organik Bila kita mengerti Mengenai media tanam Ilmu media tanam Ini ilmu mahal Menurut saya Jadi Anda Saya harapkan Untuk melihat video-video Dari Bali URNU TV Itu jangan setengah-setengah Anda harus melihat Karena ini hasil Hasil yang saya dapatkan Dari pengalaman saya Dua tahun lebih Hampir tiga tahun Jangan Anda Jangan kita Jangan mengira bahwa Saya bikin video itu Untuk mengejar subscriber Itu salah Saya membuat video ini Adalah murni Untuk Berbagi ilmu Karena saya sendiri Bukan youtuber Yang mengandalkan Youtube sebagai Penghasilan utama saya Ini ngelantur jadinya Karena saya punya usaha Mungkin beberapa teman Tahu Profil saya Seperti ini Jadi Mohon untuk Diperhatikan Kemudian Dipraktekkan Dan Kita install ulang Otak kita Agar Semua Pula pikir kita Yang menganggap Pertanian itu Harus beli-beli Dan Agak ribet Itu dirubah Mulai sekarang Tanah Tempat Tanaman tumbuh Tanah Tempat pupuk Itu Tersimpan Secara alamnya Kegemburan Itu juga Berasal dari Alam Benih dan bibit Juga Alam yang menyediakan Seperti itu Jadi Betapa indahnya Kita hidup Di alam Indonesia Meskipun Saat ini Wabah Covid-19 Masih Menghantu kita semua Tapi tetap Jaga kesehatan Ingat Seperti Jajan Sate ini Anda bisa Hidup Mandiri Di rumah Dengan pekarangan Yang penuh Dengan Bahan Pangan Seperti itu Mungkin Nanti saya Buatkan Videonya Saya Pakai Konsumsi Setiap hari Juga dari Pekarangan Cabainya Sambalnya Kemungkinan Cuman terasi Yang saya Tidak beli Karena terasi Susah Ditanam Jadi Seperti itu Indahnya Kita punya Kebun Organik Di dalam Pekarangan Kita Oke Demikian Saja Salam Organik Kemudian Tetap Pantengin Channel ini Karena Saat ini Saya Banyak Punya Waktu Untuk Membuat Video Sampai Jumpa Di video Berikutnya Salam